Tahukah kamu bahwa jimat ternyata dapat melindungi ibu hamil? Menjaga janin dalam kandungan pastinya akan dilakukan ibu semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damjul dimanapun berada, semoga Allah selalu mencurahkan kesehatan dan memudahkan segala urusan teman-teman sekalian. Amin. Tahukah kamu bahwa jimat ternyata dapat melindungi ibu hamil? Menjaga janin dalam kandungan pastinya akan dilakukan ibu semaksimal mungkin. Memerkesakan ke dokter, mengonsumsi makanan gizi, serta berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kesehatan merupakan hal yang utama. Namun banyak juga ibu yang percaya pada jimat untuk keselamatan bayinya. Jimat atau tamimah merupakan tradisi yang berasal dari zaman jahiliah. Pada ibu hamil, jimat ini biasanya berupa lidi, bawang putih, peniti, bangle, dan barang lainnya. Jimat tersebut biasanya digunakan dengan tujuan menangka gangguan jin jahat yang biasanya membahayakan janin. Padahal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala umatnya bisa meminta pertolongan. Hal ini sesuai firmannya dalam surat Ibrahim ayat 11. Yang artinya, dan hanya kepada Allah saja hendaklah orang-orang mu'min bertawakkal. Jimat yang dipercaya malah bisa jadi mendatangkan keburukan, sebab apapun yang terjadi semua atas kehanda Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mempercayai hal seperti ini dan dapat terjerumus dalam perbuatan syirik besar. La'udzubillah. Utbah bin Amir radiyallahu anhu berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa yang mengalungkan jimat, semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang mengalungkan wada'ah, semoga Allah tidak mengiringi dirinya. Hadis riwayat Ahmad 16.951 Dalam hadis lain berbunyi, Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Hadis riwayat Ahmad, hakim dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani. Hadis ini menegaskan kembali bahwa seseorang yang memakai jimat, baik bagi ibu hamil maupun hal lainnya, maka ia telah melakukan syirik. Selain itu, terdapat pula jimat yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak jarang digunakan oleh sebagian ibu hamil. Ada pendapat yang menyatakan bahwa diperbolehkan, namun ada juga pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa ini terlarang. Ketahuilah oleh sahabat Damiul Yul yang sedang menonton video ini, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, kita sebagai manusia hanya bisa bertawak hal kepada Allah. Yakin dan percayalah bahwa pertolongan Allah pasti akan datang kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.